Anjir, saya cari gedung Satu lagi Aduh, salah, 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 salah Baiklah teman-teman, jadi pada video kali ini Saya mau mereview Bahasanya terlalu elite Saya mau nyobain lah ya Saya mau nyobain senjata terkuat Yang dimiliki oleh dua pasukan ini Jadi infantry dan juga si following Dalam game Global Defense Force Memang game ini ada versi lainnya Namanya Monster Attack Sama-sama juga melawan semut raksasa Cuman menurut saya yang paling kompleks Dan paling lengkap itu versi yang Global Defense Force Jadi langsung aja continue game Play alone Karena disini saya gak punya partner Saya main sendiri Mungkin banyak dari kalian saling komentar Bang coba cari partner Gak ada cuy Gak ada Teman-teman saya semuanya udah pada main game mobile gitu kan Walaupun mereka bisa main PS2 Game PS2 Mereka tuh kayak ya sekedarnya main Jadi kayak gak sinkron gitu loh teman-teman Bukannya saya sombong Cuman ya ibarat kata Kalian main sama anak SD gimana gitu kan Gak sinkron Oke makanya disini saya pilih play alone Oke kita setting-setting dulu ya Disini saya pertama akan cobain yang infantry Jadi infantry adalah karakter yang laki-laki Yang pria Terus senjatanya disini dia ada dua teman-teman Lebih malah Dia ada lebih senjata yang Damagenya itu gila ya Gila Gede banget Damagenya sakit parah Yang pertama Yang pertama itu ada Genocide Cannon Genocide Cannon ini Damagenya 1 juta Lama pengisiannya itu 30 detik Teman-teman Dan disini juga ada Leviathan Dan juga Lucifer Smile Tergantung kalian mau pakai yang mana Disini si cowoknya nih Si infantry ini punya senjata di dua tipe ya Di dua tipe roket dan juga missile Dengan damage yang besar Sisanya standar-standar aja Oke disini untuk weapon satunya saya akan pakai Lucifer Smile Lucifer Smile Karena apa? Karena disini speednya itu Fire speednya itu lebih cepat daripada si Leviathan Memang Leviathan ini damagenya 40 ribu ya Tapi speednya itu lambat teman-teman Lambat oke Dan untuk weapon duanya saya akan pakai yang Genocide Cannon tadi Genocide Cannon ini senjata satu kali pakai ya Satu kali pakai Kalau kalian gunakan berkali-kali pun bisa Tapi lama ngisinya teman-teman Dan memang harus digunakan pada stage yang memiliki satu objek saja Satu musuh saja Disini saya akan coba di stage nomor 67 Ini Overlord Untuk Divi Couti nya Divi Couti Jir ya Sulitannya impossible teman-teman Oke pertama kita lancarkan selangan pada dua Godzilla kecil ini ya Untuk permulaan Sebenarnya asumatis sih mereka kenal Lucifer Smile sini Ini satu dan yang satunya disebelah kanan teman-teman Jadi dua Godzilla ini itu adalah Godzilla yang sama di stage 13 ya Sama seperti yang di stage 13 Cuman Damage dan semburannya itu di nerf gitu loh teman-teman Di nerf itu kayak dikurangi gitu Efeknya jadi gak terlalu jauh jangkauannya teman-teman Nah itu gak terlalu jauh Oke Kita lihat Gimana Jadi Lucifer Smile ini Waktu ditembakin pertama kali itu dia satu peluru Tapi nanti dia sampai di ketinggian berapa meter itu bakal memecah formasi teman-teman Nah itu langsung mati dia Langsung mati Langsung temui saja si Gigantic Godzilla teman-teman Sekedar info dulu saya sudah pernah bikin konten game ini ya Dan sebenarnya saya juga banyak teman-teman main game PS2 ya Karena pada dasarnya channel ini tuh channel yang membahas atau nostalgia game-game PS2 gitu Cuman karenanya view sedikit Jadi saya gak terusin gitu kan Lalu saya sudah pernah lawan si Gigantic Godzilla ini anjir emang susah gitu kan Hati-hati ya teman-teman Jadi kalau kalian misalnya keinjak sama si Gigantic Godzilla ini Itu bisa langsung mati teman-teman Apalagi kita main di kesulitan impossible gitu kan Jadi harus sangat berhati-hati Kita cari jarak terdekat untuk melancarkan serangan teman-teman Karena apa? Karena ini sering banget miss Pelurunya si Genocide Cannon ini sering banget miss gitu kan Jadi alangkah sayang kalau misalnya gak kena Dia akan mulai melancarkan serangan ya Dia akan mulai nyembur hati Hati-hati teman-teman Kita cari gedung Untuk berlindung Gampang teman-teman Sekalipun berlindung di gedung tetap aja kena Emang sakit banget ya Oke kita ulangi lagi Langsung aja Langsung Menuju ke depan ya Cara loncat-loncat seperti ini Santai gak bakal kena Karena semburannya di North jadi pendek gitu kan Anjir Tapi kalau di injek ya sama aja sih Satu lagi Aduh salah 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 Uh kena polanya Gak kena Gila Kalau kena tadi kita juga kena anodakannya Sakit banget di dunia Waduh malah ininya lagi reload lagi Anjir Lampok banget Rolok 30 detik ini Sama ini juga 30 detik Sabar dulu ya Sabar dulu Salah tadi Saya kira bakal kena dua-duanya Seperti sebelumnya itu Peluru Lucifer Smiles Tidak tau ya Yang ini gak kenapa selamat Neman Doom Sudahlah Kenakan dendang pula Ini jadi nyawanya kurang Tapi gak apa-apa Karena pada dasarnya Kita juga punya satu kali kesempatan Oke Nanti kita coba cari nyawa Ada nyawa Ada Oke Semoga aja penuh langsung ya Biasanya kalau tidak Penuh sih Enggak Oke Kita juga cukup Kita langsung samperin sih Gigantik Godzilla nya Tidak banget Terus ini Tidak banget Kita harus lebih cepat Daripada dia Teman-teman Kita harus lebih cepat Kita harus lebih cepat Ayo Ayo Aduh Aduh Sakit banget Gila Gak sanggup Sakit banget Sakit banget Asli Ulangi 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 ya Kling Oke Yuk Kuih Kita cari jarak terdekat Untuk menempuhi gigantik Godzilla nya Tidak salah sih disini ya Mana Ini dia teman-teman Semoga dia Berbelok kesini Hati-hati Hati-hati Berser sekali Semoga kena Semoga kena Kena Ya berhasil ya Tapi Kita juga kena ledakannya Teman-teman Kita juga kena ledakannya Jadi mission fail Tapi dia mati Oke Anggap saja ini Sudah berhasil ya Sudah berhasil Jadi kita cobain Si cewek Si palwing Oke Nah Jadi tadi itu Bener-bener Demeknya yang Gede banget Satu juta Jadi sekali kena Nah itu langsung mati Walaupun tadi Karakter saya Si infantry Kena ledakannya Makanya dia juga Ikut mati Tapi gak apa-apa Itu sudah cukup Untuk membuktikan Bahwa si Denoside cannon Itu adalah senjata Terkuat yang dimiliki oleh Infantry Kita ganti Nightmare monster Nightmare monster Nightmare monster Nah ini teman-teman Demeknya 6.000 6.000 doang sih Coba dicari lagi Siapa tau ada Sehingga ada Sehingga saya Tidak ada Teman-teman 300 300 340 500 1.800 1.200 1.400 1.400 Ini artinya Sekitar 4.000 Atau 5.000 Sikit Tapi kita Paling sakit Si ini Nightmare monster Nightmare monster Fire speed Ini Misinya Agak lama Enggak Kalau pakai Pallowing ini Enggak pakai Ngisi-ngisi Jadi Kalau Apa namanya Energy Dari sayapnya Itu Alat terbangnya Itu Turbonya Jetpacknya Masih ada Isinya cepat Oke Kita Impossible lagi Nah Enaknya Pakai Pallowing ini Bisa terbang Teman-teman Dior Langsung Mati One hit One shoot One shoot Jer Awas One shoot Itu One shoot Langsung Mati Lagi Nah Ini dia Yang namanya Armageddon Cluster Teman-teman Ini agak Susah Bukan agak Susah Mengarahinya Kita naik Dulu Ke atas Kalau Satu Percobaan Gagal Sudah 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 Teman-teman Jadi Harus Pas Kena Sama Sidi Ini Semoga Aja Gak Miss Semoga Aja Gak Miss Hop Dem Kena Teman-teman Satu Kali Percobaan Satu Juta Demek Mantap Oke Mission Clear Kita Kena Ledakannya Jadi Mission Clear Oke Sudah Terbukti 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 Itu Tadi Teman-teman Dua Senjata Memadikan Milik Dua Karakter Yang ada Di Game Global Defense Force Sebenernya Senjata Yang Tadi Tidak Efektif Kalau Kalian Melawan Semut Atau Monster Yang Banyak Jadi Saya Tidak Merekomendasikan Senjata Tadi Dipakai Sebenernya Tungan Kalau Kalian Melawan Atau Mau Mengetes Kemampuan Mau Gerget Gerget Dan Lawan Dinastower Atau Godzilla Tadi Teman-teman Jadi Itu Tadi View Singkat Dari Penggunaan Atau Percobaan Senjata Mematikan Yang Ada Di Game Global Defense Force Milik Karakter Infantry Dan Juga Si Following Teman-teman Mereka Sama-sama Punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Like Comment Subscribe Karap Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Berikut Nya